Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Hidapar, jadi di video hari ini aku mau share gimana caranya modal 100 ribu untuk beli sampel bisa didapat komisi 6 juta lebih. Ya, dalam waktu cuman seminggu ya, kurang lebih cuman semingguan atau kemarin itu aku live streaming cuman 2 hari doang. Buat kalian yang pengen tau, boleh simak video berikut ini dan disimak tipsnya, semoga bermanfaat buat kalian. Kita akan masuk dulu ke tiktok, jadi ini adalah akun kedua aku, silahkan follow ya buat yang mau cari info-info promo atau mau cari info-info hook atau yang mau cari info-info produk-produk yang lagi viral harga murah, itu bisa banget follow di akun AdSkincareAntimahal. Ya, kalian bisa lihat ya untuk mengikutnya belum terlalu banyak, karena kebetulan ini akun kedua dan yang like juga belum terlalu banyak. Ya, pokoknya akunnya biasa aja gitu, gak yang banyak-banyak banget followersnya. Kita akan lihat penghasilannya dulu ya, masuk ke alat kreator, kemudian kita akan pilih tiktok shop untuk kreator. Ini karena masih pagi, jadi belum ada yang CO, tapi kalau siang sih pasti bakalan ada selalu setiap hari. Nah, kita akan lihat untuk pendapatan data, data utama ya, estimasinya itu kita pilihnya per bulan aja, karena kan tanggalnya susah ya, atau per minggu juga bisa sih sebenarnya. Misalnya dari tanggal 18 sampai tanggal 24, tapi yang tanggal 25-nya berarti gak ikut ya sama 26. Nah, ini adalah penghasilan di 3.400.000an. Ini dari tanggal 18 sampai tanggal 24, tapi di tanggal 16-17 tuh udah live streaming, karena kan si tiktok udah buka gitu. Kita coba lihat yang ini, tadi 3.400.000an, ini 2.900.000an. Pokoknya ini gak full per minggu ya, kita cek yang per bulannya aja, jadi biar all in dapet gitu, karena range-nya itu di tengah-tengah minggunya itu gitu, jadi dari tanggal 15 tuh udah buka si tiktok, itu aku udah mulai live streaming. Nah, ini adalah estimasi komisinya di 6.400.000an, lumayan lah ya, karena kan si tiktok belum genap 1 bulan gitu, ini udah dapet segini. Kemudian ini adalah omsetnya di 60.000.000an, dan barang yang terjualnya itu kita lihat di sini ada untuk live, ada barang terjualnya itu 100.000.000an, kemudian kalau di video itu 1.461.000.000an, berarti kurang lebih di 1.600.000an lah ya, untuk penjualannya. 1.400.000an, 1.500.000an, 1.500.000an lebih lah ya, untuk si penjualannya. Nah, ini adalah pembelinya, ini 1,6K, kemudian info dasar tuh kayak yang ada di live aku atau di viewers aku tuh rata-rata perempuan, karena kan memang skincare, ya, di sini keterangannya perempuan, dan ini umurnya rata-rata segini, ya, ini Bandung City tuh berarti wilayah Bandung. Seperti itu. Apa sih yang aku jual? Nah, ini adalah video teratas yang banyak orang beli. Sebenernya jualannya itu aku cuman, modalnya cuman kurang lebih 100.000.000, nih. Ini tuh feeling gel ya, feeling gel itu kayak produknya Madam G, kemarin lagi viral banget. Aku beli bundling 3 piece, itu cuman 30.000 aja, untuk sampel. Aku beli sampelnya 30.000, terus kalau yang ini sampelnya kurang lebih 50.000an, ya. Jadi, karena bukan satu produk aja yang aku buat di video TikTok, dan yang aku buat di live tuh bukan satu produk aja. Kurang lebih ya 100.000 kurang lah untuk beli sampel. Kenapa penting banget sampel? Karena ya kalau tanpa sampel tuh kayak orang melihat video kita atau melihat live streaming tuh dia agak kurang yakin kalau mau check out. Tapi dengan adanya sampel kayak gini, itu bisa membantu orang lebih percaya untuk check out di beranda kita, atau misalnya di akun kita. Seperti itu ya. Kemudian, tips yang pertama nih buat kalian yang pengen dapetin komisi, kemudian viewers, dan lain-lain keuntungan lainnya gitu ya. Yang pertama, pastiin sih kalian punya sampel kalau menurut aku. Karena kalau pun tanpa sampel, itu kayaknya tuh agak kurang gitu. Dan terkadang, kalau misalkan videonya itu misalnya gak original, kadang tuh gak direkomendasiin sama si TikTok. Ini adalah beberapa video aku dari sampel filling gel yang aku beli. Kalian bisa lihat ya, ini FYP, dua video. Terus ada lagi yang FYP. Ini juga di 3.000, lumayan lah ya. Ini 6.000, ini 7.000. Ini 13.000, FYP lagi ya. Ini 11.000, ini 2.000-an. Terus 19.000, ini FYP. Kalian bisa lihat ya, 58.000. Pokoknya super meledak banget pada saat aku promosiin ini di, apa namanya, di TikTok ya. Karena kebetulan kan TikTok baru buka beberapa hari waktu itu. Ini liatin, yang ini FYP lagi 277.000. Terus ini sampel yang aku beli yang harganya 50.000 ya. FYP lagi di 20.000, ini FYP lagi di 81.000, kalian bisa lihat ya. Dan di 18.000, rata-rata banyak yang FYP. Walaupun selebihnya ke bawahnya, nggak terlalu FYP-FYP banget. Tapi banyak yang FYP-FYP. Nah, seperti itu tipsnya sih. Pertama, kalian harus punya sampel, kalau menurut aku ya. Kemudian dipromosiin secara rajin dan konsisten pastinya. Kalau ini 0, berarti ini ada pelangkaran. Aku belum hapus videonya, biarin aja lah ya. Ini lagi ada pelangkaran, jadi videonya tidak release sama sekali. Jadi, nggak bakalan ada yang nonton. Nah, pokoknya tuh beli sampel tuh penting banget, poin penting. Kemudian dipromosikan secara berulang, nggak masalah. Tuh, kayak berulang. Ini juga berulang. Ini berulang, berulang. Semuanya berulang. Nggak masalah. Yang penting promosi. Karena lama-kelamaan orang bakalan lihat. Dan kita tuh nggak tahu di part mana si video kita bakalan epi-epi. Makanya terus aja promosi. Ya, jangan satu atau dua kali doang. Terus, sampai ada yang check out, Shay. Seperti itu. Terus yang kedua, jangan lupa dipromosiin di live streaming. Di live streaming itu penting banget. Ya, karena salah satu pecah telur juga dari live streaming bisa. Kayak gitu. Kemudian jangan lupa nih, Pak. Kayak misalkan kalau ada hook-hook. Kayak gini. Itu bisa banget kalian manfaatin. Kayak untuk bikin orang penasaran. Hook-hook tuh penting banget. Tulisan-tulisan kayak gini. Aku pakai rutin jadi nggak kusam lagi misalkan. Itu juga poin penting banget. Pokoknya kalau ada tulisan-tulisan kayak gitu tuh. Nih kayak gini. Uang bisa dicari. Tapi berhak harga Rp30.000. Dapetiga nggak akan ada lagi. Ini juga bisa banget. Hook-hooknya itu kalian bisa pakai. Pokoknya tuh kita pinter-pinter aja lah ya. Untuk memanfaatkan hal-hal kalimat-kalimat yang kayak gitu. Bikin orang penasaran. Bikin orang tuh pengen baca dulu minimal ya video dari kalian. Seperti itu. Nah, jadi buat kalian nih. Pemula yang belum pecah telur. Yang belum punya sampel. Beli dulu deh sampelnya. Nggak masalah. Maksudnya kayak. Kalian punya dulu. Entah itu satu atau dua sampel. Nggak usah terlalu banyak dulu. Buat apa? Buat bahan bikin video. Bikin konten. Terus aja di-upload lagi. Di-upload lagi. Sampai Fyp. Sampai dapet video yang oke. Sampai dapet pecah telur. Seperti itu ya. Jangan bosen-bosen. Pokoknya. Karena kenapa? Karena nggak akan ada yang tahu. Kita Fyp di video part yang mana. Aku aja nggak tahu ini sampai Fyp kayak gini. Ternyata misalnya di video yang ini. Video yang ini. Padahal ini video misalkan cuma sekilas-sekilas doang gitu. Bikin videonya nggak yang terlalu niat banget. Karena kadang yang nggak terlalu niat tuh bisa Fyp. Tapi kadang yang super niat banget. Kita nggak Fyp misalnya. Nggak masalah. Karena hasil Fyp itu tuh bisa tembusin. Tadi aja aku 1400 ya. Terjual itu cuma dari video doang. Ya dari video-video kayak gini doang. Yang terjual sampai 1400. Oke guys. Jadi seperti itu ya. Kurang lebih semangat buat monten. Karena komisinya tuh lumayan banget. Kalau untuk TikTok. Jangan lupa like, comment, subscribe. Di video channel Youtube aku. Dan see you on my next video.